Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 7 Maret 2023. Mari Bapak Ibu Saudara sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus terima kasih karena Tuhan begitu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk setiap pimpinan, anugerah dan penyertaan yang terus Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan kami mau bersama-sama duduk di bawah kaki salib Tuhan. Kami mau merenungkan firman Tuhan dan kiranya firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan peneguhan bagi iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Roma pasal yang keempat, ayat yang keenam hingga ayatnya yang ketiga belas. Roma pasal empat, ayat yang keenam hingga ayatnya yang ketiga belas, demikian bunyi firman Tuhan. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang yang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan, sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapak semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapak orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapak leluhur kita, pada masa ia sebelum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Demikian pembacaan firman kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mendengar istilah tentang timbal balik. Ketika kita melakukan suatu hal tertentu, kita mengharapkan ada hal lain yang kita terima. Namun pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah demikian dengan konsep keselamatan kita di dalam Kristus? Apakah semakin banyak kita berusaha, semakin banyak kita berbuat baik, semakin banyak kita memberi dan melayani, akan membuat kita menerima keselamatan? Tentu hal ini adalah konsep yang salah, yang pada akhirnya akan membuat kita memiliki dasar yang salah juga dalam menjalani iman sebagai pengikut Tuhan. Jika ini yang menjadi dasar, kita akan membuat banyak hal baik, kita akan memberi paling banyak, kita akan melayani sampai berdarah-darah, bahkan melakukan usaha sekuat tenaga untuk menerima perkenanan Tuhan. Tentu hal ini adalah hal yang salah. Hal ini juga lah yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu. Jemaat-jemaat yang masih belum mengerti konsep keselamatan yang benar. Mereka melihat dan memandang ritual seperti sunat, ataupun melakukan semua hukum Taurat akan menyelamatkan mereka. Oleh sebab itu, Paulus menegur mereka dengan keras karena pemahaman yang salah itu. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, Paulus mendukung pendapatnya bahwa orang dibenarkan bukan oleh usaha, tetapi oleh iman dengan menampilkan dua tokoh perjanjian lama yaitu Abraham dan juga Daud. Abraham adalah nenek moyang Israel, hidup jauh hari sebelum Musa dan sebelum pemberian hukum Taurat. Abraham dibenarkan karena percaya kepada janji Allah. Abraham dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sehingga sunat diterimanya bukan untuk dibenarkan, sebab Taurat belum ada. Jadi sunat adalah meterai bahwa ia sudah termasuk dalam perjanjian Allah berdasarkan iman. Demikian pun Daud diampuni dari pelanggaran dan dosanya karena iman. Jadi prinsip Injil sangat jelas dan dinikmati oleh kedua tokoh perjanjian lama tersebut. Bagaimana iman lah yang menyelamatkan mereka, bukan karena usaha atau hal apapun yang mereka lakukan untuk menyelamatkan. Tetapi iman yang menyelamatkan mereka dan membenarkan mereka di hadapan Allah. Iman dan perbuatan Seringkali orang-orang mempertanyakan iman dan perbuatan. Seharusnya hal ini tidak perlu. Abraham mempercayai Tuhan yang memanggilnya dan ia berjalan menurut perintah Tuhan. Abraham beriman kepada Allah sehingga ia berbuat sesuai dengan imannya kepada Tuhan. Ketika Abraham bimbang karena keturunannya, ia tetap belajar mempercayai peneguhan janji dari Tuhan. Abraham diperhitungkan benar karena ia percaya kepada janji Allah. Demikian pula dengan Daud. Daud pada waktu itu ditegur oleh Nabi Natan karena dosanya. Teguran itu datangnya dari Tuhan. Ketika Daud mendengar teguran yang daripada Tuhan, dia menyesali dan dia mengakui perbuatannya. Itulah perbuatan yang didasarkan pada iman karena Tuhan mengampuni dosanya. Pengalaman iman Daud itu dibagikan sebagai pengajaran iman bagi umat Tuhan. Isi mendahului tanda. Iman Abraham mendahului sunat. Atas dasar imannya, ia menerima sunat sebagai meterai pembenaran dari Allah. Dan Abraham disebut sebagai bapak segala orang beriman, bukan bapak segala orang yang bersunat. Dengan prinsip Abraham inilah, Allah membuka pintu bagi orang bersunat maupun tidak untuk hidup dalam hubungan yang benar dengan Allah. Karena iman, segala pelanggaran dan dosa kita tidak diperhitungkan di hadapan Allah. Sebab itu kita dipanggil, kita disebut berbahagia di dalam Tuhan. Namun kebahagiaan kita harus disertai sikap dan tindakan yang mencerminkan iman itu untuk memuliakan Allah. Jangan lagi kita hidup pada masa kini dan kembali kepada pemahaman yang salah. Semakin banyak kita berbuat baik, semakin banyak kita melayani, semakin banyak kita memberi, itu semua tidak akan membuat kita menerima keselamatan. Tetapi, ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita beriman bahwa Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib itu telah membenarkan kita di hadapan Allah. Maka keselamatan itu telah kita terima. Kita dibenarkan oleh karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Dan iman kepada Yesus Kristus itulah yang akan membuat kita untuk hidup memuliakan Allah. Hidup menyenangkan hati Allah. Iman yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Iman yang dinyatakan pula melalui perbuatan kita. Iman yang menyatakan kasih Allah. Usaha kita tidak menyelamatkan kita. Tetapi iman kepada Kristus lah yang memberikan kita keselamatan. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengucap syukur dan menghargai anugerah Allah dengan hidup menyenangkan hatinya, menyatakan iman melalui perbuatan yang terus disempurnakan. Sehingga kita makin hari makin hidup serupa dengan Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini dan kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih karena kami sudah menerima keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kami percaya bahwa kami sudah dibenarkan dihadapan Allah. Dan kami menerima keselamatan yang sempurna itu di dalam Yesus Kristus. Sehingga perbuatan kami, sehingga usaha kami tidak akan lagi menambah satu hal apapun atas keselamatan kami karena keselamatan kami sudah tuntas ketika Engkau sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajar kami untuk bersyukur, ajar kami untuk menghargai anugerah Tuhan dengan hidup sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Melalui perbuatan kami, melalui kehidupan kami, kami mau menyenangkan hatimu. Kami mau memuliakan nama Tuhan dan bahkan kami mau membagikan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami dan mampukan kami untuk kami hidup menyenangkan hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Selamat beraktifitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih.